Intro Satu persatu minibus dan bus penumpang diberhentikan oleh petugas, sekaligus memeriksa tas penumpang bus yang melintas dan menghimbau agar seluruh pengendara juga penumpang bus untuk tetap menggunakan masker. Dalam razia tersebut tidak ada yang mencurigakan, termasuk narkoba dan senjata tajam. Namun ada beberapa mobil pribadi yang memutar arah ketika melihat adanya razia. Menurut salah seorang superbus, Firsan, mereka tidak merasa terkejut dan terganggu atas adanya razia yang dilakukan saat narkoba. Karena sebelumnya para superbus sudah pernah diberhentikan untuk pemeriksaan. Razia yang dipimpin oleh kasat narkoba Polres Batubara AKP Henry Tobing mengatakan, setidaknya dengan razia ini dapat mengurangi peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Batubara. Dengan adanya razia rutin, membuat para pelaku untuk mengurungkan niatnya melakukan bisnis barang haram tersebut. Terus gimana tanggapan layak sebagai pengguna jalan dengan adanya razia ini? Ya enggak masalah. Ngerasa terganggu enggak? Enggak apa-apa, mirip seorang parang enggak masalah. Sudah sering enggak ketemu razia begini? Jarang-jarang. Jarang-jarang. Tapi kita enggak ada apa-apa? Enggak ada apa-apa, ya. Pakai-pakai. Penumpuan di dalam pakai masker semua enggak? Pakai. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Darum. Darum. Dat maaf. Terima kasih. Terima kasih.